Intro Memain-main gak usah Iya sih benar Daripada bapernya kebabelasan Aku gak mau Takut juga aku bapernya terlalu dalam Terjerumus Itu dia terjadilah yang namanya Kesakitan hati Tapi selama ini lagu-lagu kamu Lagu-lagu kamu Eh pernah denger gak? Ini bahasan gue sama A.A. Eja Katanya penyanyi itu Kayak ada kutukan lagu Jadi kalau dia sering nyanyi lagu Dia tau aku sering kebabel Masa sih kalau lagu-lagu kayak gitu tuh Nanti kita bener-bener Contoh ini lagu mati rasa Ya mati rasa beneran Contoh ini tak pantas Enggak lah Jangan gitu Apa sih? Bener loh katanya penyanyi suka gitu Suka denger gak sih perannya? Pernah sih di fase itu Kayak yaudah deh gak mau Gak mau Bukan ada aja Tupi Pernah di fase itu Pernah juga kayak Ah dia gak pantas buat aku Ya tau ke Cuman ya lebih kayak ngambil positifnya Jadi eh ngapain dibikin Tapi kayak pernah ngerasa Seperti di lagu ya kurang lagi Kebawa kali ya Jiwanya kebawa Makanya lagunya diganti dong Genrenya Genrenya mungkin enggak Itu kata beberapa nyanyi begitu Makanya si Aeja katanya Aku gak mau lagi Nyanyi lagu-lagu yang sedih Dia mau nyanyi lagu-lagunya Lebih positif Iya kan? Ya gak tau deh Udah lah masih muda ini Iya kalau ya Gak tau deh Tapi Tapi udah Diambil ininya aja Pelajaran dari lagu itu Nah ini ada pertanyaan dari fans nih Namanya Mbak Wiwi Sebentar aku grupa dulu Tadi kira gue bohong ya kan Namanya Mbak Wiwi Purbosari Juh Kak tolong tanyakan ini dong Mewakili Nasell Nasell itu apa sih singkatan dari Oh Kak Fanskiple Nasar Selfie Fanskiple kamu banyak ya? Iya Apa aja Nasell Terus Ranvi Ranvi itu Randu Selfie Eh Randu Randa Ada Selfie Ada Fasel Fasel lu siapa? Faul Iya Ada yang Alfie Alam Selfie Banyak Ada Di Selle Ada Eh banyak lah Banyak ya cowoknya ya Bu Oh banyak tapi yang Yang nyatel Yang mau seles Yang mana dulu nih? Dulu Tapi kadang juga ya Maksudnya ada yang mau seles Tapi belum tentu Hati tuh pengen Maksudnya Pengen berhabu Hati merasa cocok sama dia Cocok? Belum merasa cocok Iya ada yang seles Tapi belum tentu bisa Hatinya Selfie Yang belum tentu bisa settle Sama dia Karakter kali ya Karakter Katanya Tolong tanyakan Ini mewakili Nasau Suruh Indonesia Oke Oke Bagaimana hubungannya Dengan King Tadinya aku bingung King itu siapa? King Nasar King Nasar Hubungannya bukannya Tutor sama murid Itu apa gimana Iya kayak gitu Sebatas itu aja Kita kalau di panggung Ya sebatas Buat hiburan Tapi suka hangout juga Sama King Apa? Sama kakak Nasar Kayaknya sih enggak lah Suka hangout bareng berteman gitu Tetep dong Ketemunya banyak-kebanyakan di kerjaan sih Iya sih Pastinya ya Kalau sama abang Randa 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 itu kecak juga sih Temen seperjuangan aku di lidah Seangkatan juga ya Ya udah kayak Adi Sendiri Itu adik aku tuh Dibawa kamu Ya dibawa aku Yang gak mau kira Yang kocak Yang usil Adi Paul Adi tuan-tuan Paul nih Paul Ya apa ya Ya gitulah Enggak tahu kan tergantung perasaannya Selfie Tapi baik Akhirnya baik Jadi banyak ya fans-fans couple Dan fans Kalo Jodohin ya Ape fans Kadang itu suka mengganggu enggak sih Kadang kan fans itu suka bikin Eks apa Ekspetasi sendiri Cokologi lah Kalo enggak nanti di Ujat sendiri Ujat sendiri Pernah gak? Tapi ada Ini makanya Ada fasenya stress gak sih Ada penyidup Ada ya Ada yang kayak Loh Buat berita siapa Yang menjawab siapa Betul Yang bertanya siapa Yang menjawab siapa Loh Yang penting mereka bahagia Gitu loh Tapi Sabar ya Sel Kadangnya memang ngerisih gitu Kalo misalkan Bener-bener Dia yang Mereka yang Buat sendiri Buat cerita sendiri Terus Disalahin Ke artisnya Di Jadi Bahan cerita yang disalahin Gitu loh Iya Betul Itu udah kelewatan sih menurut aku Maksudnya Gak apa-apa Gak apa-apa saling Gak apa-apa mensupport Tapi dalam sewajarnya Gitu loh Dalam Sewajarnya Dan Se Ininya Karena Semuanya Ada etikanya Betul Gak harus langsung Ini Kalau sama Faul Faul Seangkatan apa Faul Ini dia Apa ya Adik angkatan Adik angkatan Tapi secara usia Dia lebih 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 Masuk 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 Lebih kayak temen Temen kocak Dia kocak juga Kocok-kocok Dia temen yang Baik Humoris Temen yang Ya bisa diajak Kerjasama Dengan baik Juga Oke Baik Mas Sylvie pinter loh Kalau jawab soal ini Iya Dia kayak Bercintaan-bercinta Dia kayak Gak terdeteksi Banget loh guys Oke Sylvie Tapi itu jadi patokan gak sih Servis sekarang berapa Gak harus sih Dikasihnya Apa Kesiapan sama Allah aja Bener Allah udah Memberikan Kesiapan Jodoh Buat aku Buat ngejalanin Namanya Ibadah terlama Ibadah terpanjang Dan pastinya Allah sudah menulis ya Sudah punya ya Rencana-rencana hidup kita Udah tertulis ya Jadi harusnya gak usah khawatir ya Sip Kalau begitu Tadi kita udah tau Tiga kriteria Cowok yang Selfie cari Saiman Bertanggung jawab Saling menghargai Saling menghargai Dan sampai hari ini sih Masih single ya Cepi berarti Yes Gitu Jadi kalau ada yang mau mendaftar Boleh Aku merasa Udah punya pasangan Udah nikah Gak sih Gak sih Walaupun Walaupun ya Ada yang deket Kayak Apa Kayak Wah Ada ini Ada kayak Deket-deket gitu Ada yang perhatian Ada yang nanya ini Tapi kayak masih merasa Apakah dia akan jadi Pasangan Aku seumur hidup Kan nanti gitu Lebih kayak begitu sih Iya sih Wajar Cuman kamu kalau untuk mengatasi kebaperan Biasanya selfie ngapain Biar aduh jangan sampai Baper berlebihan Gitu kan Gak mau GR dulu Untuk menetralisir Perasaan baper itu Biasanya selfie ngapain Iya sadar diri sih Sadar Sadar diri Hei Kamu tau Bukan insecure ya Yaudah Yaudah Dengar Dia juga Oh mungkin dia juga masih Masih Mengenal aku Gila Dia juga mengenal Aku juga mengenal Dia juga mencari tau tentang aku Aku pun juga mencari tau tentang dia Hal paling romantis Yang pernah dilakukan Seorang cowok untuk selfie Apa Itu tetap berusaha loh Teman-teman cowok deh Teman-teman cowok Tapi bagus Cara mengapakannya Melobinya Belum ada sih yang aku lihat Bener-bener Misalnya valentine kemarin Kasih coklat Gitu Gak ada Gak ada Eh siapa enok Besok kirimin Hari valentine kan Hari kasih sayang Ada selfita yang ngasih coklat Jangan sedih Enggak dong Ada selfita yang ngasih Buket coklat Ada buket 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 Terima baket Dari selfita Udah seneng banget Iya dong Oke Jadi itu Tadi guys Nih apada nanya Apalah-apalah itu Ya Apalah Ini ono ini couple Itu tadi udah dijelasin Nama Cepi Terus Aku Aku begini satu Yang penting aku Enggak kelewatan batas Itu aja Cowoknya maksudnya Enggak Aku maksudnya Aku kan pernah bilang Ah kamu pacaran Tapi kalau buat aku Sekarang Kayak Kadang bertanyakan juga sih Pacaran itu tuh Kayak gimana sih Jujur deh Jujur deh Pacaran itu kayak gimana sih Pacaran itu apakah harus Harus Ketemu Atau gimana Atau Enggak bisa sih Video call bisa Enggak sih Enggak Masa ya Kalau kayak gitu tuh Lebih kayak Aku sekarang lebih kayak Jalanin komunikasi aja Dengan baik Sebenernya lebih enak Masa pendekate Masa kejar-kejarannya Biasanya gitu kali ya Kalau masuk pacaran Emang udah boring Biasaan aja Cukup Aku Ketemuannya kita nonton Yuk ke bioskop Yuk makan Yuk Terus Lebih kayak ke PDKT Mungkin selama ini Aku jalaninya Bener deh Lebih ke PDKT Karena kayak Ketemu pun juga Ngajakin Masing-masing Saudara Gitu Aku ngajakin Tante Iya Pokoknya Masing-masing Enggak boleh Berduaan Oh gitu Aku Seperti itu ya Selama ini Jalanin kayak gitu Enggak boleh berduaan dulu Selalu gitu ya Iya dong Masih muda Tapi bener-bener Berprinsip ya Maksudnya Kata-kata ayah Enggak pernah Yes Selalu ada Melekat Kamu pengen gak sih Cep Kayak kepikiran Aku pengen Kalau bisa Sosok laki-laki Nanti Pasangku Ada kayak Ayahnya Aku pengen Laki-laki yang bisa Menghargai wanita Yang tidak sembarangan Maksudnya Yang tidak sembarangan Belum 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 Ininya gitu Maksudnya Dia tahu batas Itu sih Yang aku inginkan Sampai bener-bener Dia Di Kejincang Lebih serius Oke Terima kasih Cepi Bincang-bincang Cintanya Luar biasa Ini Masih 22 tahun Semisterius Itulah Selvi Sampai Selesai Ini pun Belum ada Hal yang Walaupun Si mbak Nenung ini Sudah boleh berusaha Bukan Nenung Kamu maksa Bang Namanya Nenung Dia berusaha Banget untuk Korek-korek Terus Tapi Semesterus Itu Selvi Sampai dia juga Mungkin karena Kepulosan dia juga Tapi Itu jadi Taming Sampai Tadi Aku Aduh Selvi Aku akui Dia Wanita yang Bener-bener Prinsipnya Kuat banget Soal cinta Soal cinta Dia bener-bener Yang Dia Intinya Dia pengen Dapat Seorang Laki Yang Jangan Buat gue Sakit hati Betul Sampai Di tahap Yang Yang Mencoba Foul Foul Tapi Dia Jawabnya Profesional Menjawabnya Tentang Foul Ada Selah Selvi Menceritakan Foul Gak ada Oh my god Dengan Lugasnya Dengan Santainya Dengan Ya Biasa Gak Keliatan Kalau cewek Kalau lagi Ngomongin Gimana Si ini Kalau Emang Kita Suka Pasti Kita Gak Salah Tingkah Kalau Dia Enggak Ya Ampun Randa Mau Si Paul Tadi Itu Asli Semua Dibuat Sama Dalam Satu Ekspresi Betul Tapi Ada Part Ketanya Bahas Masalah Keluarganya Nah Kalian Setuju Banyak Kan Semangat Terus Semal Selfie Oke Jangan Lupa Di Subscribe Aktifkan Loncing Terima